Kami rasakan bahagia di hari ini Papua yang sebelumnya dikenal dengan nama Irian Jaya kini terbagi menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua yang terletak di bagian barat Pulau Papua Wilayah Provinsi Papua Barat meliputi kawasan Kepala Burung dan Kepulauan Kecil di sekelilingnya dan salah satu keindahan destinasi adalah Raja Empat Kita sama-sama mengetahui bahwa Papua Barat memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa Kami sama-sama adalah Abdi Negara Saya guru, suami saya polisi Untuk itu, saya sebagai anggota bayangkari Istri dari anggota polisi harus betul-betul melaksanakan tugas mengabdi tanpa panggung Jadi, saya sebagai istri anggota polisi harus bertindak sebagai kepala keluarga Bertindak sebagai ibu rumah tangga Tidak bisa melaksanakan tugas kita dengan hati Tidak bisa kita melaksanakan dengan menghitung-hitung Berapa uang yang kita peroleh Berapa waktu yang kita pergunakan Tidak, kita laksanakan dengan hati kita Saya bertemu dengan suami saya Yaitu pada saat saya Karena saya adalah anggota vokal grup di gereja Jadi, bertemu dengan suami saya itu di gereja Berkenalan Pada saat selesai ibadah keluar Langsung berkenalan Dan sudah berkenalan Dengan berkenalan itu langsung Menuju ke rumah Ke rumah dan berkenalan lama-lama ya Jadi, di Minang, di Pinang Jadi istri Begitu mengenal dengan suami saya Menikah Dan hanya satu minggu saja Di Sorong bersama-sama dengan saya Langsung meninggalkan Saya pergi melaksanakan tugas di pos Itu berbulan-bulan Baru pulang lagi Jadi, saya melaksanakan tugas saya itu Sendiri Dukanya sangat banyak Tapi, sukanya juga Tidak ikut Ikut Tidak kalah juga dengan Sukanya juga Suka dan duka itu hampir sama Banyaknya Jadi Tapi, sebagai orang bayangkari Harus kuat Harus tabah Untuk melaksanakan semua tugas Yang sudah dibebankan Baik sebagai ibu rumah tangga Maupun sebagai Istri anggota Polri Karena di dalam Menggaran dasar rumah tangga Sudah nyatakan Bahwa Sebagai istri anggota Polri Harus bisa Dalam suka Maupun duka Mendampingi suami Memang soal mencipta lagu itu Sudah ada sejak dulu Namun Setelah jadi bayangkari Yang menjadi inspirasi saya Adalah Ketika Sukadukanya bayangkari itu Saya temui Saya mulai menciptakan lagu bayangkari Di antaranya adalah Pertama sekali saya ciptakan adalah Kiprah bayangkari Dalam pembangunan Kemudian yang berikutnya adalah Tahun emas bayangkari Sesudah tahun emas bayangkari Lagu yang saya ciptakan lagi adalah Bayangkari Siap Mandiri Bayangkari Siap Mandiri itu Saya ciptakan pada saat Bayangkari mulai Keluar dari Dharma Pertiwi Sesudah itu Saya juga menciptakan lagu Bayangkari Raja Ampat Selalu setia Mendukung tugas Polri Bayangkari Papua berang Ikhlas berbakti-bakti Tak akan pernah gentar Menghadapi rintangan Mendiri dalam karya Membangun negeri Pak Tito berserta ibu Ibu Tito Karnavian Selaku Kapolda Papua pada waktu itu Dan ibu sebagai ketua Bayangkari daerah Papua Waktu itu Senang berkunjung di Raja Ampat Nah mengenai beliau Pada satu waktu beliau datang ke Raja Ampat Saya itu Mengantar ibu dan bapak berangkat ke kapal Tetapi sampai di kapal Ibu langsung Ibu guru duduk di samping saya Langsung saya duduk di samping ibu Dan ibu minta supaya saya menciptakan lagu Bayangkari daerah Papua Saya bilang siap ibu Hari berganti hari Semuatlah kulalui Beribu tantangan Silik berganti Suka dan duka Ku jalani bersama Sebagai pendamping Polri sejati Mengarungi samudera Tak pernah lelah Bayangkari Raja Ampat Setia Semoga Bayangkari Tetap Berkarya Bayangkari Pendamping Polri sejati Selamat menikmati Terima kasih